Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung Kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian Hari ini juga kami akan membacakan mention dari kalian dengan hashtag Cara Meminum Ramune JKT48 Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang menganggu kenyamanan penonton lainnya Seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar atau melakukan gerakan yang berlebihan Dilarang juga untuk menukar tempat duduk Harap matikan atau silent telephone genggam selama acara Halo semuanya, aku Sisi Gracie Sampai bertemu sebentar lagi Selamat malam semuanya, kami dari JKT48 Selamat datang di pertunjukan cara meminum Ramune Ramune no nomi kata oleh JKT48 New Era Tadi kami telah membawakan 4 buah lagu Ih, kok udah nonton tutorialnya duluan Harus minum dulu dong Ya, mil Ramune tuh terasa sangat merepot kan tau Sama seperti kehidupan Terkadang kita melewati hal yang sulit Tapi yang bisa kita lakukan hanyalah Duduk diam dan menarik nafas yang dalam Oleh karena itu semuanya mohon dukungannya Mohon dukungannya Ya, karena hari ini hari spesialnya Gracie Jadi kita akan memperkenalkan diri sambil bercerita tentang Apa sih first impression kamu tentang Gracie Dimulai dari sebelah kiri Halo semuanya, selamat sore Selamat sore Dia bukan berarti, tak perhatikanmu Aku Gita, terima kasih Terima kasih banyak Terima kasih banyak Pertama kali aku melihat Gracie adalah Saat itu dia berumur 15 tahun Benar kan? Betul Betul sekali Jadi waktu dia umur 15 tahun Aku ngeliat dia Dia tuh udah sangat amat tinggi Benar gak sih? Waktu dia masuk tuh aku merasa Kamu juga yang paling tinggi Yang paling tinggi diantara gen kamu Iya betul Iya terus aku pas aku tau Saat itu dia berumur 15 tahun Aku kayak Wow kamu bertumbuh sangat cepat adik Semoga Kedepannya pun Adik Waduh Kan adik kecil Santai, Santai Raysa Santai, Santai Santai, Santai Santai, Santai Raysa Kalau kayaknya harus ikutan Mijutin Mijutin Santai, Santai Santai kawan Emang dia ceritanya disini kan adik-adik Gitu kan Semoga aku merasa walaupun kamu bertumbuh sangat cepat Aku berharap kamu tetap menjadi adik kecil selamanya Terima kasih Halo semuanya Halo semuanya Dengan kejabanku aku akan membuat kalian selalu tertawa Halo aku olasi mekanik girl Terima kasih Halo Ya Pandangan pertama aku lihat Gracie tuh sama kayak fans yang lain karena gue suka mewakili ya Pandangannya pasti Ih waktu baru masuk mirip Marsha waktu baru masuk juga Iya kan dulu kan Setuju setuju Tapi ada yang lain Si Gracie ini dari dulu sampai sekarang tuh udah Eh dia masih sopan dan santun Kalau gue awalnya sopan dan santun Tapi lama-lama sovan dan santuy Terima kasih Saya bilang kamu cantik banget Sampai aku bingung mau jawab apa gitu lah Makasih effortnya ya Coba lagi Hai semuanya selamat sore Sore Hai aku Katrina Terima kasih Kang Katrin Ya jadi first impression aku ke Gracie Aku merasa dia tuh sebenernya kayak Ini anak sih baik-baik aja Tapi mulai gak baik tuh semenjak teater sementara Berani kamu Berani kamu Berani kamu Berani kamu Kan ada mama Anak mama Anak mama Anak mama Anak mama Anak mama Anak mama Tante ini cuma bercandaannya Anak mama Tante parah banget Tante Tante lebih bercandaan tetap pesan bronis mamaku ya Iya Tante Tante anaknya baik banget Anak Tante mencantik Terima kasih Gracie Meski di umur 17 ini kamu masih Wibu Tapi doa terbaik selalu untukmu Selamat tinggal Tante Tante Oshiku Oh Mantap Terima kasih ya Wibu Halo semuanya selamat sore Sore Halo semuanya selamat sore Sore Mantap ini aku suka Mani seperti gue lali Imo seperti klinci Si 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 Gracie Halo semuanya Aku Gracie Terima kasih Gracie Gracie My klinci Karena hari ini adalah hari aku Jadi aku hanya ingin mendengarkan first impression Kakak-kakak dan Ganser bless untuk aku Udah itu aja aku pengen dengerin aja Dari ini Satu hari gak bawel Terima kasih Mihaaau Mihaaau Cece Jiko dulu boleh ya Boleh teteh Boleh teteh Sama teman-teman Tenang Tiba-tiba aku akan menyapumu dengan banyak cinta hangus sama klin Terima kasih Dede aku Gak cocok ya Gak cocok ya Gak cocok ya kalau aku yang bilang Dede ya koka Gita cocok gitu ya Gak mau bahan Cici Aku sebenarnya 11-12 sih first impression ke Gracie Waktu itu Gracie masuk umur 15 tahun Betul Waktu lihat Tinggi amat ini Tinggi amat itu suatu Waktu umurnya berapa 15 tahun Ya ini mah kuntibok ya Ancur nih Gitu Ya kan Tapi dia akan bertumbuh tinggi Katanya sekarang 17 tahun Tingginya 170 cm 170 cm 23 tahun Tingginya Nah Terima kasih 17 cm Terima kasih Lin Oke terima kasih semuanya Gracie Gracie itu menurut aku mukanya bener-bener kayak kelinci Itu jujur Itu jujur Itu jujur Giginya gak sih Gak maksudnya giginya kayak kelinci dua gitu kan Terus lucu banget Gracie Terus sempet aku pertama kali lihat Gracie aku bilang kayak gini ke diri aku sendiri Gracie aku pengen deh kamu jadi adek-adean aku Karena aku kayak Raisa kamu harus inget itu saingan Oh iya kak Itu saingan kita kamu gak baik kayak gitu Oke kak Inget ya kalian semua ya Gak jadi semuanya gak jadi aku tetap mau jadi adik kakak kita Terima kasih Halo semuanya selamat sore Sore Suka menari dan akan selalu berusaha untuk menjadi sumber energimu Pernah kan aku Jessi terima kasih Si Jessi Aku lucu gak Rini Lucu deh Lucu 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 Cada Hidup Lucu 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 Ya gitu, jadi Gracie bagus banget. Terima kasih ya. Ella! Apa? Amin cintamu padamu tidak akan melewok. Terima kasih ya. Selamat sore semuanya! Sore! Oh, hayo! Kondisiwa Oyasumi! Aku ingin ada di setiap harimu. Hai semuanya, aku Ella. Terima kasih. Hello! Kayaknya ini sama semua deh. Aku pertama kali ngeliat Gracie itu, mukanya tuh wibu banget. Serius, tapi kayak... Ya kan, Kak Marcia sadar, Kak Marcia. Loh, enggak menunjukkan gue lah. Maksudnya apa lah. Maksudnya... Kan sesama kan, sama kan gitu kan. Ngacau lah. Iya, aku juga. Iya, tapi bener, itu sebenernya. Ya kan, kayak wibu banget. Terus aku kayak mikir gini. Ini anak bisa jadi temen aku. Bener. Karena yang lain, kayak setiap aku kasih tau anime gitu. Wibu, wibu, wibu. Kayak... Si, bro santai, santai. Kayak lo Gracie juga. Kalau Gracie aku ngomongin Genshin. Dia kayak... Oh iya, Kak Ella. Kan aku jadi kayak... Iya... Kayak gitu. Jadi Gracie kamu wibu banget. Terima kasih. Yee... Halo semuanya, selamat sore. Sore... Tak banyak bicara, jadi kamu mau tulisan. Halo, aku Indah. Terima kasih. Terima kasih. Dekah Indah. Poninya gemes banget. Aku... Lutuh. 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 Gitu aku malu. Ibu. Ini saat aku masuk JKT aku gak pernah ponian loh guys. Ini pertama. Terus kayak semuanya shock di belakang tadi. Kayak bener-bener semuanya. Kak Indah ponian. Ibu guru lucu banget ibu. Aku udah bisa jadi muridnya gak akal gitu. Enggak. Enggak. Oke lah. Jadi... First impression aku ke Gracie itu. Aku mikir kayak... Oh ini dia bakal kalem. Kayak cantik. Yang kayak turunan aku banget gitu loh. Terus ternyata... Dia berubah menjadi aneh. Aneh banget. Sumpah kalian tau gak sih gerakan dada dia. Iya, jadi yang awalnya aku kira dia bakal kalem. Terus kayak senyum-senyum cantik-cantik gitu. Terus dia berubah menjadi aneh. Jadi dia gak jadi turunan aku. Karena aku gak aneh. Ya kan? Terima kasih. Halo semua. Seperti pizza yang selalu dinantikan semua orang. Selalu nantikan aku ya. Halo semua. Perkenalkan aku, Marsha. Terima kasih. Kama Marsha. Oke, buat Gracie. Gampang banget. Itu tiap hari aku masih bisa bilang. Itu ada first impression aku. Dan sampai sekarang aku masih mikirin. Jadi pas aku ketemu Gracie. Kan bener. Kayak wah wibu. Terus yang kayak. Tau gak sih yang kayak. Yaudah mirip-mirip aku gitu sama Ella lah ya. Terus ternyata dia medok. Sebenernya aku kaget pas dia medok. Aku mikir. Oh dia kayak lucu aja medok. Ternyata beneran medok guys. Terus kayak. Kalian gak kaget apa? Biasa aja sih. Biasa aja sih. Berarti aku doang yang first impressionnya beda. Dia kan udah sepaket tuh. Wibu. Paket lengkap ya. Wibu gemes. Bisa lari. Kayak kelinci. Medok. Kok kalian gak kaget sih? Medok tuh bagus gak sih? Enggak ya? Hah? Kaget kak? 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 Yaudah sih ketahuan aja kan nonton Gracie guys. Yeay guys. Medok. Yeay. Sekian terimakasih. Selamat malam Michi Only. Selamat sore. Halo semuanya. Selamat sore. Sore. Always your number one. Semperity and beyond. Hello everyone. It's... Reci. Halo semuanya. Aku Michi dari Trinia Jukiti 48, Genesi 11. Terima kasih Michi Michi Jadi first impression aku ke Cigreci itu pas audisi Dia tuh pake masker Dan kayak dia pake sweater gitu guys Jadi menurut aku dia tuh pas pertama kali aku liat Dia kayak udah idol banget gitu loh kan tampangnya Iya gak sih Terus menurut aku Dia mirip satu Person dari survival show Kawaguchi Yurina Ada yang tau gak? Tau tau Mirip banget terus kayak Semua temen-temen audisi dan gen 11 setuju 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 Beneran ini beneran Setuju banget Dan menurut aku Cigreci itu Passionate banget Dan menjadi idol jadi kayak dia idol aku juga Love you Cigreci Sekian terima kasih Yeay Marsha Cigreci Jessica Udah nungguin ya? Iya Udah nungguin ya? Jawab semuanya iya gitu ya Udah nungguin ya? Iya Sore semuanya Sore Si social butterfly yang enerjik dan periang Halo semuanya nama aku liat Terima kasih Iya First impression aku ke Gracie Mungkin orang-orang bilang Kalau misalnya baru pertama kali ngeliat Gracie itu Kayak sopan dan santun kan Kalau aku menurut aku Gracie kayak gitu Untuk orang yang belum dia deket Berarti aku udah deket dong Nggak nggak soalnya Pas belum deket sama Gracie Aku ngerasa juga Gracie anaknya sopan dan santun banget Makin kesini kan dia makin deket sama aku ya Udah sekamar bareng Udah suka ngechat-ngechat gak jelas gitu si Gracie Kesini kesini itu dia makin banyak tingkah sih Dia suka ngomong gini kalo misalnya abis bertingkah lucu ke aku Ci 150 ribu dong Ci Gitu Nggak nanggung ya? Iya kayaknya ketularan Grisel deh dia Oke terima kasih Halo semuanya selamat sore Sore Tok Tok Siapa Si penari yang akan menarikmu ke duniaku Hai semuanya aku Danella Dari JGD4D training Gracie 11 Terima kasih Danella 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 Makasih ya kamu Te Gemes Tok Tok Lagi 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 kembar please Sekali lagi Tok Tok Sore Oke Jadi First impression aku ke Gracie tuh pas audisi gen 11 ya Dan aku pertama kali ngeliat Gracie tuh bener kayak Missy tadi Dia tuh kayak udah idol gitu Jadi bener-bener dia tuh kan pake poni barcode yang tebel banget gitu kan Terus aku ngiranya Gracie tuh orang Jepang beneran guys Sampai aku tanyakan Di tasnya Di tas dia tuh kan dia tuh pake tas ranfal gitu kan Terus adilusan Grace Grace Iya deh Grace Terus aku tanya Grace kamu orang Jepang gak Terus dia bilang Oh bukan Bukan Tapi dia ngomongnya tuh baku banget gitu loh guys Kan jadi kayak curiga gak sih Igut gak? Grace kalo ngobrol tuh Saya Oh iya Saya Terus dia jawab Oh bukan Saya orang Saya orang Indonesia Tapi ada keturunan Tionghoa Gitu katanya Aku ingat banget gitu Iya gitu Lucu banget Pokoknya Grace tuh sangat baku Tapi sekarang udah gak terlalu baku sih Udah gak terlalu baku Tapi dia tuh Malah makin medok Dan makin Joksa tuh spontan banget Sekian terima kasih Aku mau liatin tadi yang di bandara terus sekarang udah fair of teater siapa aja nih Semangat ya kalian ya Oke Aku Jiko dulu ya 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 Dengan kelincahanku aku akan menari setiap hari Pandi aku Mu 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 Te Terima kasih Kamu Fe Amu Te Amu Te Apa Aku Sonichi Ih selamat ya Alhamdulillah Semoga abis ini fair of terus ya Amin Amin Oke jadi kalo untuk Grace sih Aku tuh kayak ngeliat dia nih kayak Hmm Dia bakal jadi anak kesayangan nih kayaknya nih Dan ternyata dia benar menjadi anak kesayangannya Kak Gita Aku udah banyak feeling nih 2 minggu aku meninggalkan Kak Gita Dan Helisma Kayak mereka nih ada sesuatu apa yang mereka lakuin di belakang aku ternyata mereka benar-benar mau makan aku Kali lebih setuju Kak Gita deket sama aku kan daripada Kak Katrina Gracie atau Raisa Engga Untuk hari ini engga untuk hari ini Kak aku gak mau perform hari ini Minta maaf sekarang juga Minta maaf Oke aku maafin Terimakasih Hii Halo Wah kenapa Selamat ya Selamat sore khusus untuk kakaknya Engga engga Selamat sore semuanya Sore Pandangan mata aku akan menari hatimu bagaikan kunang-kunang di malam hari Halo semuanya aku Grisel terimakasih Grisel Grisel semuat Makasih Gracie ya Pertama kali aku ketemu sama dia tuh bener-bener hari pertama audisi detik pertama menit pertama Turun dari mobil Gracie ada di depan aku Hei Nah udah nih aku diem kan Diem Ikutin aku ikutin Dia dari awal tuh gak ada suaranya Jadi aku kira Oh Kenapa sih Orang Aku kira dia gak bisa bahasa Indonesia kan Iya kan Iya kan Aku bilang Dia tuh pake ransel Aku inget ranselnya warna biru Glitter-glitter Terus Aku Apa ya aku lupa deh Oh iya Yaudah aku first impressionnya dia tuh pendiem Eh makin sekarang Makin kesini-sini tuh kalo ngomong Yaudah tau kok tanya-tanya salah Dame Siko si-siko si dame Gitu Kenapa dia Aku kaget banget dia ternyata merdok ya Gitu Terima kasih Halo semuanya Selamat sore Sore Seperti bunga Daisy Aku akan memancarkan Kesegaran dan kebahagiaan Hai hai Aku Daisy Dari JKT48 Trainee Generasi 11 Terima kasih Gracie Cantik banget Gimana cantiknya Cantik Makasih ya Oke Jadi first impression aku ke Grace itu Sama sih Aku kira dia pertamanya orang Jepang guys Aku kira dia gak bisa bahasa Indonesia kan Terus Makin lama aku makin perhatiin mukanya Aku tuh keinget sama salah satu personil Aizwan Di member AKB48 juga Yaitu Yabukinako Ya gak sih guys Aku tuh ngerasa Grace itu mirip banget sama Yabukinako Tapi versi tinggi Iya Ya kan Karena Yabukinako kan mungil kan Tapi Grace itu versi tingginya gitu Terus aku inget banget waktu pertama kali audisi dia bawa bekal Iya gak sih Oh lucu banget Iya Dia bawa bekal Gak boleh Gak boleh Gak boleh Lucu banget Iya lucu banget Soalnya lucu aku tuh Kayak kita semua tuh gak ada yang bawa bekal kan Maksudnya sedikit Iya gak sih Sampai kita kayak kelaparan gitu Tapi dia bawa bekal Jadi kayak oh my god Gers itu keliatannya sehat banget gitu kan anaknya Yang kayak bersih Terus clean girl gitu-gitu Ya kan Ya setuju Ya kan Setuju Sekian terima kasih Setuju banget Yeayy Selamat 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 Apa Ayo Ayo Saber dong aku kamu ngomong gitu Karena aku tau kalian disini buat datuan Gracie semua Tapi harus selipin aku juga ya Ya Kita akan lanjut ke unit song Semuanya selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yenitsang, yang pertama ada Khoros, kedua ada Finland Miracle, ketiga ada Manajashi Sayonara menatapmu Sayonara, keempat ada Uso Tsuki Dachou yang artinya bunuh kutasi pembohong, dan kelima ada Nice to meet you. Wow, keren banget sih. Keren banget sih. Oke, karena kita gak mau kawas seru juga, kita mau bacakan LiveX dengan hashtag cara meminum namunnya JKT48. Let's go, Gracie birthday. Ya. Oh my God, the Gracie. Guys. Lucu banget. Gemes banget. Ini bener Gracie. Ini gemes banget. Eh. Capa baca duluan? Cici. Oke, boleh. Aku. Yang mana nih? Cap, cip, cup, ke labang kuncup. Pilih mana yang mau dicup. Oke, yang tengah ya. Dari Bayu Roti. Wait. Selamat sore Uso Siku satu-satunya. Gracie Jagiti48. Cie yang hari ini Estes Perdana. Semoga di usia yang baru ini kamu selalu diberi kesehatan, kebahagiaan dan keberhasilan dalam segala hal yang kamu impikan ya. Love you CCC Gracie. Amin. CCC Gracie. Bicu. Amin, 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 amin. Itu foto tadi waktu masih kecil ya, Gracie ya. Oke, gak ada bedanya sumpah kayak. Gemes banget. Gemes. Gemas. Sumpah, 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 sumpah. Kecil, kecil. Coba dimana. Aku, 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 aku. Kak Marsha. Ini dari ini cuma namanya Tupai Kecil. Hoi Gracie. Semangat buat First Ever STS-nya. Hopefully the special day will stay forever in your heart. Jangan lupa tersenyum seperti Gracie ya. CCC Gracie. Aku baca deh, aku baca deh. Masya pilih buat aku Masya. Manja banget sih. Iya, yuk. Pilih Masya. Stop. Yang tadi Cijesi digenggem itu kan. Nih, nih, nih. Kak. Stop. Hah? Ini kan lagi di sekolah sama, stop. Lah, aku kira Gracie. Iqbal. OJK. Gracie in another universe. OJK. Oke. Buat Elle Marsha. JKT48. Kamu sama One Piece kagak ada bedanya. Sama-sama sulit didapetin, tapi jika udah kumiliki pasti hanya kamu di hatiku ini. Bohong banget gak sih? Emang ea. Ini aleh banget ya emoji-nya gini. Yang gini kak, nih. Jangan gini dong. Iya, apa, emoji-nya gini. Boomer. Eh, waktunya apa? Maksudnya gini. Emang gue gak gak pake emoticon itu. Tapi ini udah jangan banget dipake sumpah. Emang kalian posenya masih kayak gini, guys? Enggak. Masih. Tau gak sih kalo foto sama kayak orang yang lebih dewasa, orangnya kayak hehehe, kayak gitu. Mereka menurut mereka ini lucu, tau. Eh, itu posa kalo foto sama JKT48 ini sumpah. Posesnya siapa, gak? Tapi mereka gak begini. Iya, iya, ngerti-ngerti. Kenapa Wibu suka tachi? Itachi. Oh. Itachi. Keskip. Oh, gak keskip. Ininya. Kenapa Wibu suka itachi? Kalo suka sama kamu itu watashi. Oh. Oh. Jepang panasnya. Coto mati. Hah? Jepang panas langitnya biru. Tapi adem karena ada kamu. Oh. Emotikonnya. Emang kamu lagi di Jepang. Lah, bacalah. Ramalan. Elah. Elah mau bantu dari Kak Zakikul. Lili only. Kak Gracie Shishi 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 Shili melang tahun kelinci kesienganku satu-satunya. Enjoya. Gracie Shimo Ghia Shimo keinginan dan harapan tersiapai. Asik. Apalagi sih kok di, mana sih kok ilang sih? Oh tersiapai terkabulkan silau silalu selalu diberi kesehatan dan selalu membawa kebahagiaan dan kesukup keseriaan melalui sisi-sisi sinyumanmu yang manis itu lope sirimikasi Makasih ya kak susahnya sih baca yang paling ujung dong yang Cici di Cici di kenapa aku ada di dalam genggaman tangan seseorang kenapa Cik yang ini tau nggak sih memang tangan-tangan gitu dong kok di sana semua guys pindahin guys ya udah mau yang ini banget ya oke nggak takut oke happy birthday buat adiknya Kak Gita yap si Gracie semoga semoga yang tersemoga kan tersemoga ya Tips hal juga buat manusia yang paling imut terus, Jesse Ruswitz. Terima kasih. Semangat show hari ini aku ada pantunit. Siap-siap cakap bagus. Ikan hiu makan ubi. I love you, bark to be to be. Asyik. Asyik. Lu asyik banget kak. Asyik banget kelas. Kan hiu makan ubi, asyik. Oh perlu kan. Ayo, kak Marsha baca, kak Marsha baca. Oh mau aku baca yang mana lak? Aku mau kakak baca yang... Yang mana ya? Munduran deh. Nih dari kak, ini nih tapi gak mau baca namanya. Oke. Dari kak Raisa Yun Davi. Hai kesayanganku satu-satunya Gracie. Happy Sweet Seventeen. Eh guys beneran aku kaget ternyata Gracie mau tujuh belas. Yo, best wishes for you, love. Gak perlu banyak-banyak deh intinya happy birthday for you. Sekali lagi. Gracie. Bukan gitu. Bukan gitu lah maksud aku. Bukan gitu. Sekali lagi, ucapkan. Selamat nontonan Gracie yang ke tujuh belas. Kalian udah gak sabar kalian ketemu birthday girl. Yes. Semangat dong, semangat. Satu, dua, tiga. Yes. Sekali lagi, sekali lagi. Yes. Kalau kita bilang Gracie, kalian jawab JKT48 ya. Ayo. 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 Terus semua. Gracie. JGT48. Betul. Eh gila, keren banget dah. You ate guys, you ate. Respect. Oke. Kalau gitu kalian siap? Nah. Kalau gitu semuanya selamat menikmati. Selamat menikmati. Yeay. 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 Aduh Nona. Wah ada Gracie. Oke. Semuanya tadi kami sudah membawakan tiga buah lagu. Yang pertama ada Kodokuna Ballerina, Ballerina Dalam Sepi. Yang kedua ada Ima Kimito, Irararugoto. Sekarang aku bersama denganmu. Dan yang terakhir tadi ada Winning Ball. Gimana semua? Seru ga? Seru. Seru ya. Oke. Ada Gracie nya ga sih? Ada Cici. Ada. Cici. 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 Gracie. Gracie. Oke. Jadi, karena Gracie ini bilang tau, jadi kita akan ngobrol tentang kira-kira ada ga yang bisa menjelaskan apa yang diinget banget tentang Gracie atau ga kalo boleh impersonate, boleh impersonate. Oke Cici. Iya. Peace. Aku. Aku. Sebenernya ada banyak sih Gracie. Kamu yang mana? Aku cuman satu. Apa tuh? Iya Gracie cuman satu. Kan tadi katanya aku ada banyak, aku cuman satu. Jokes Jokes. Jokes Jokes. Cuman? Jokes konten banget kan bang? Yang ini deh. Itu yang paling sering sekarang. Lo yang dalam. Dada dada 10 jam. Kita seduh 10 jam. Kak Denna suka ada dada dadanya. Suka. Dada dadanya apa orang nya? Oke Cici. Dada dadanya di... Engga orang ya orang ya. Aku apa bang? Aku ngeluk. Boleh. Gracie itu setiap lagi latihan kayak misalnya dipanggil sama Sensei, Greci kamu ini-ini ya, terus dia pasti dia reflect-nya, ya enggak? Iya bener-bener. Jempol, sip lagi. Aku mau nambahin, kayaknya Ci Greci nggak pernah gini sih di depan Ci Jesse atau yang lain. Apa tuh? Gitu apa? Dijelasin coba Cici. Aku nggak tahu, sebetulnya ini apa Cici, tapi asik aja. Iya kan? Apa kata bagus-bagus. Greci kamu harus lebih menunjukkan sisi asli kamu Greci nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Greci. Iya nggak apa-apa. Perlahannya nanti kaget. Lu mungkin perlahannya, kita nggak lagi, tapi udah. Lagi nggak? Ada lagi nggak? Ella! Ella! Apa Greci? Aku ada guys. Jadi Greci tuh pernah mau manggil aku dengan panggilan Kak Ella. Jadi bukan Kak Ella, bukan... Kak Ella kan bener kan? Terus itu tuh pertama kali aku ngelihat Gracie ngeselin. Oh itu ngeselin? Lumayan. Bercanda ya Gracie. Pokoknya dia kayak ngomong, aku pokoknya memanggil Kakak, Kak Ella, Kak Ella, Kak Ella. Terus aku bilang, enggak aneh. Terus dia bilang, Kak Ella, Kak Ella, Kak Ella. Dia kayak gitu kan? Aku kan kaget kan? Dia kayak, oh tata anaknya seperti ini? Gitu. Itu kan panggilan sayang. Ohhhh. Gracie. Artinya kamu pada saat titik itu kamu ngomong. Biar aku kayak panggil. Gracie. Kalah, kalah, kalah. Gracie kita juga mau. Mau. Apanya mau. Mau juga. Mau disayang. Semuanya mau disayang. Mau disayang. Ciju sih. Iya. Tapi ya guys, si Gracie tuh kalo manggil aku kan, kalo orangnya melihat Ci Jessie gitu doang kan. Kalo Gracie gini, Ci Jessie, kayak gitu. Harus ada nadanya. Itu biar diturutin. Aaaaah. 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 Ci Jessie. Pasalnya aku yang kayak gitu tapi gak diturutin deh. Gak apa. Aku udah gantung, Amat dan Iba. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gracie gak apa-apa, kalo mau kayak gitu gak apa-apa. Iya gak apa-apa kok. Aprove. Tunjukkan. Aprove. Gak apa, Gracie kamu bagus. Takut. Aku, aku, aku. Gracie itu kalo misalnya dia mau upload foto, dia selalu izin dulu di chat. Oh iya. Sumpah Kak, emang kan gak pernah di... Sumpah iya banget itu, tekstnya panjang. Iya. Iya banget. Iya Kak. Selamat malam Kak. Iya betul. Maaf pengganggu Kak. Pengganggu waktunya. Aku izin Kak. Kak. Kak aku izin nge-upload foto ini ya Kak di instastory. Terus kayak, iya Gracie gak apa-apa gitu. Kayak jarang banget ya kita ngeliat yang langsung. Kalo kita lagi langsung upload. Langsung upload aja ya. Iya kan. Iya banget. Iya banget. Iya banget. Kenapanya member kayak gitu ya. Yang penting wajah kita kan. Terima kasih ya Gracie udah selalu minta izin. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Padahal yang dia pilih itu udah yang bagus. Iya. Bagus banget. Terima kasih ya. Aku suka fotonya tapi kakaknya gak suka fotonya. Jadi aku tanya dulu biar kita sama-sama suka fotonya. Gracie hati kamu bersih banget sih. Iya ya. Gracie. Nanti siapa tau kalo udah suka fotonya suka seorangnya. Udah suka kok. Bagus banget ya. Bagus banget ya. Lagi lagi lagi. Lagi lagi. Gak ada jawab. Ayo Cilin. Oke Gracie ya. Gracie tuh. Gracie ya. Sebenernya gak tau ya butuh apa. Waktu itu pernah aku satu kamar sama Gracie ya. Ya kan. Waktu itu pernah sekapar. Di Singapur. Oh. Tujuan banget. Kayaknya. Di Singapur. Takut ya. Singapur. Di Singapur. Ya kan waktu itu ya kan. Terus lucu ya si Gracie ini. Kan dia kan ada. Waktu itu Gen 11 juga ikut bareng kan. Ya kan. Bener. Kalau terdua. Terus abis itu. Aku ada beberapa Gen 10 juga. Jadi kadang-kadang tuh. Pokoknya ada sometimes. 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 Beberapa waktu gitu ya. Aku kayak misal gitu. Aku pergi sama yang lain. Terus kayak Gracie pergi sama Gen 11 gitu kan. Dia ngomong sama gue kayak ngomong sama dosen. Cici chat gitu kan. Maaf mengganggu waktunya gitu ya kan. Ya kan. Bener banget sumpah. Ya kayak gitu. Terus kalau lo di toilet. Cici aku ke toilet dulu. Gracie lu mau ke balkan dulu. Aku apa-apa gitu ya. Ya kan. Cici aku ke toilet dulu ya. Cici aku apa gitu. Ya kan. Gracie pokoknya nanti kau sekamar sama aku lagi. Jangan kayak gitu. Langsung aja. Cic. Gitu. Caru sayang. Bagus. Bagus. Kayak gitu Gracie. Aku izin dulu biar Cici tau. Nanti kalau gak ada. Aku hilang hati Cici. Oh hilang hati Cici cari yang baru. Gitu. Bagus. Bagus. Yuk. Gracie keren banget sih. Keren banget sih. Keren ya. Keren. Gitu kita panggil aja kali ya. Kayak pandu. T. T. Satu. Dua. Tiga. Teman-teman. Iya. Iya. Gitu. Semoga ngomongin akunya baik-baik ya. Wow. Gak bisa di sini ada aku. Katrin dan Raisa. Luh. Triple. Triple. Oke. Karena hari ini masih hari spesial ya Gracie. Kita mau ngomongin tentang perilaku Gracie yang sering dia lakukan di depan kita. Atau ke kita. Oke. Oke. Perilaku baik sih ya kak. Perilaku baik. Terserah. Dan lucu. Terserah. Baik buruk kita buka aja di sini sekarang. Di sini. Oke. Oke Kaulah. Kaulah mulai. Yang mana? Jangan gitu ada emak bapaknya. Masalahnya aku kenal sama mamanya. Nah jadi kita harus ngomongin Gracie yang baik-baik yang di sini tuh. Apalagi yang baik Gracie punya abang. Emang iya? Emang iya? Iya katanya. Oh. Nanti kita omongin itu di belakang. Oke. Siapa yang mau mulai? Cilia Cilia. 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 Dia paling siap Cilia. Suka lagi. Jadi kok udah ketawa sih? Kalau Gracie ya? Iya aku lucu sih emang. Iya kan? Iya. Hmm. Damage yang gak main-main emang. Gracie. Jadi perilaku Gracie yang suka kayak aku notice ya dia kayak gitu mulu ke aku. Kayaknya sih ke aku doang sih. Kayaknya kalau ke kakak-kakaknya enggak deh. Gak usah merasa spesial ya? Pick me yang pick me. Jangan merasa spesial ya? Jangan merasa spesial. Enggak soalnya Lia tuh jago menjilat. Iya gak sih? Iya banget. Iya banget. Aku emang jago baik-baikin orang. Enggak bercanda-bercanda. Gracie tuh suka gini. Cici. Iya gak sih? Iya kan berarti aku doang ya? Enggak. 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 Gracie kayak gitu ke gue. Sama. Dia juga gitu ke aku. Bedanya gak pake cici. Pake kak. Iya. Beda-beda. Beda-beda. Beda-beda ya? Kalau ke gue gini. Opung. Karena gue batak. Apu. 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 Gracie juga batak ya? Iya Gracie juga batak. Sesuai suku masing-masing dia panggilnya. Greci suka kayak gitu. Soalnya dia kayak suka minta sesuatu gitu. Tapi dia selalu mengimut-imutkan diri dia di depan aku. Aku kan jadi gak tega. Aku jadinya mau ngasih dia 20 ribu mulu rasanya. Iya udah selesai kok. Oke Elia. Oke makasih Elia. Oke makasih Elia. Oke makasih Elia. Keren banget. Siapa lagi? Aku aku. Cel. Le. Iya Gracie itu kan sebenarnya orangnya perfeksionis ya dia. Hei. Dia tuh suka ribet aku sering satu roommate. Apa sih roommate mah roommate ya? Oke aku sering ser roommate sama dia. Ini kalau misalnya aku udah mau tidur nih. Eh cek 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 cek. Iya, iya. Iya kan. Dia ribet sendiri kayak ribet sendiri dia kalau sekaman nama dia dia ribet banget. Tapi. Iya gitu. Karena dia perfeksionis. Jadi dia tuh suka. Hei Engga ko gak berisik. Engga berisik ya. ya sama aku berisik dia loh oh mungkin Tante ini nggak melihatnya mungkin 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 Gracie udah nyaman sama aku makanya dia berani berisik Oh gitu baik kan inter kan aku enggak kalau Gracie kayaknya dia lebih perhatian sama aku makanya dia nggak berisik itu Cik coba Coba gue pengen tahu dua minggu kan lu sekamar Kak Gita coba Oh iya Oh iya mau diceritakan aku jujur mau tahu kayak dua minggu gimana dia berisik ya aku mau dengar apa sih enaknya rumetan sama Gracie daripada sama kamu Tante sama aku kayak aku pengen denger dong sebenarnya kalau misalnya waktu roommate lebih aku yang ngurusin dia ya itu kan berarti apa karena waktu itu dia dia sakit jangan boleh nggak boleh gitu bener itu kita lupa dia sakit hati dia butuh perhatian lebih biasanya aku ke dia ini lebih perilaku aku ke dia sih aku biasanya suka ngingetin makan obat atau enggak minum vitamin terus kayak aku nanyainnya kayak gini kamu udah makan obat belum terus nanti kayak kayak misalnya iya nanti Kak lima menit kemudian aku tanya lagi kamu udah makan obat belum dia iya nanti Kak aku belum makan terus kalau belum makan semua orang langsung pada nanyain Gracie udah makan Gracie udah makan satu teater sementara itu tuh nanyain Gracie udah makan apa belum betul kalau nggak soalnya dia pucat jadi awalnya eh kek kepala aku dingin gua kayak kasihan sama dia tadi aku pas ngomong sama kabutnya aku bisik-bisik gara-gara dia pucat terus sekarang iya gara-gara dia pucat kita saatnya li iya 20 ribu oke aku aku mau cerita boleh boleh banget jadi aku dapat cerita dari Cilin sih sebenarnya jadi waktu itu pokoknya Cilin itu serumit sama Gracie nah terus Cilin itu kan orangnya suka tidur ya dan oke iya beneran Cilin tuh suka tidur kan kayak dia tuh nyampe hotel belum langsung tidur gitu kan terus eh ada kayak satu saat si Gracie itu nyalain lagu di kamar mandi lagi mandi gitu kan terus Cilin suruh Gracie boleh kecilin enggak terus itu tetep aja tetep tetep kencang gitu tetep kayak Gracie boleh kecilin enggak kayak Cilin tuh kayak emosi dia tuh dia nggak bisa marah ke Gracie karena enggak enak gitu lah tapi sebenarnya dia tuh kayak pengen ngomong ya Gracie boleh matiin aja gak musiknya gitu secara halus ya sebenarnya halus ya Gracie jadi jangan dengerin lagu lagi ya kalau mandi mendingan kita dengerin lagu yang selanjutnya Oke dengarkanlah aku Shuno Ayi cinta dalam handshake semuanya terima kasih untuk hari ini terima kasih oke selesai sudah pertunjukan hari ini sudah selesai kecuali kalau ada yang mau lanjut ada yang mau lanjut ada yang mau lanjut gak disini boleh kalau berkenan men enggak sih harus lanjut kasihan yang lama-lama pada saat lapan oke pada saat 18 Oktober kemarin adik kita semua Gracie berulang tahun berarti ya 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 Happy birthday, pilih nyami atas duwainmu Kusahaan hidup, matikan doangnya Ayo gila bersama untuk pilihmu Happy birthday, kejaran telah berhasil Kutemu, sudah pastinya Kau akan berhasil, bagian ini semua bernyanyi Kau akan berhasil, bagian ini semua Kau akan berhasil, bagian ini semua Happy birthday, Gracie Happy birthday, Gracie Happy birthday, dear my friend Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Merah gue nyam Waduh, kita nyalain dulu kali ya apinya ya Catherine, nyalain Catherine Siap! Gimana kalau sambil dinyalain kita sambil nyanyiin juga Oke Aduh, kakaknya request itu kan Engat, enat Satu, dua, tiga Happy birthday, Gracie Happy birthday, Gracie Happy birthday, happy birthday, happy birthday Happy birthday, Gracie Happy birthday, happy birthday, happy birthday Happy birthday, Gracie Sebelum meniup lilin, kita make a wish dulu ya untuk Gracie Oke Bye Amin Amin Sekarang juga Sekarang juga Dung, 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 dung Yeah Happy birthday, right Happy birthday, happy birthday Catherine, kita harus check dulu actress Siapa y' Крас putting the award to Gracie? Aku Enggak ya Siapa ya Siapa ya Ella Ella ya Ella lagi Dena nih Dena Kiri apa kanan Kiri Angle aku, angle kita bersama Yaudah kita begini ya bacanya ya Ya soalnya udah ketahuan juga ya Aku bacain ya Gracie gak apa-apa kan Enggak, boleh boleh Dadah Gracie Happy Sweet Seventeen ya Terima kasih ya Akhirnya sekarang tingginya 170 cm ya Iya Gracie kemarin kamu bilang pas kita di bandara kamu gak mau dibacain sama aku soalnya nanti aku minta kamu awa-awa ya Betul Boleh dong awa-awa ya Ya enggak deh enggak, aku tau kamu gak mau oke Gencana Bisa Ya udah Bukan gak mau gak bisa Oh iya Gracie kamu inget gak hari pertama kita audisi Ingat Kita dateng di waktu yang bersamaan loh Sampai masuk gedung pun kita baris depan belakang Aku deg-degan Kamu adalah orang pertama yang akan ajak kenalan Waktu itu Hehehe Oh Kenapa terus jangan Yang boleh terus cuma cintaku padamu Iya Oh Hehehe Hehehe Waktu itu Hehehe Hehehe Waktu itu aku kira kamu gak bisa ngomong bahasa Indonesia Hehehe Aku takut gak coba ngobrol kamu Karena kamu kayak orang Korea waktu itu Hehehe Hehehe Soalnya kamu waktu itu ngomongnya Saya Saya Kira kamu baru belajar bahasa Indonesia kan Aku seneng bisa kenal sama kamu Dan berjuang bareng kamu selama ini Kamu tuh orangnya baik Kerja keras Pendiam Tapi kadang ada aja tingkahnya Mana tangannya gimana Gracie Hehehe Hehehe Maaf ya Kalo selama ini aku kurang peka sama kamu Hehehe Hehehe Waktu kita masuk main berinti berdua Kita bingung harus kayak gimana Kita takut Gak bisa bersosialisasi Dan kadang aku kurang peka juga ke kamu Beberapa kali Aku liat kamu suka orang sendiri Tapi aku sendiri bingung harus kayak gimana Harus hubung apa Kamu kenapa ya Aku takut Hehehe 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 Aku takut salah ngomong Tapi sebenernya aku peduli sama kamu Gracie Hehehe 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 Gracie kamu tuh kalo ada apa-apa Nge Kalo ada cerita Apa-apa ngomong aja ke aku Atau generasi sebelas yang lain Kita pasti mau kok denger cerita kamu Jangan terlalu dipendam sendiri ya Hehehe Enggak Hehehe Aku tau kamu orang yang kuat Tapi kita semua siap kok jadi tempat kamu untuk bercerita Hehehe Terima kasih Gracie Hehehe Kamu itu keren ya Jangan takut untuk buat mencoba hal-hal yang baru Siap Explore hal-hal yang baru yang buat kamu tertarik Terus berjuang Dan tetap jadi Gracie yang apa adanya ya Gracie aku harap kita bisa berjuang terus Sampai kita bisa pakai seragam yang baru Seragam baru Seragam baru Seragam yang sama Kita semua sayang Gracie Apa adanya yang gemesin Kawaii Yang serius kalo belajar Yang selalu mau berbagi Suka nge-jokes tapi garing Hehehe Maaf deh Menghibur Nangis Ihh Gaksinya hancur Hehehe Kamu gak inget aku dulu nangisnya kayak gimana Hehehe Hehehe Terima kasih Kak Gris Happy Birthday Pesan buat Griselle dari Gracie apa? Hehehe Hehehe Pesan dari Gris Gracie ke Griselle apa? Kan kamu gak denger dia nge-bacet kamu surat Hehehe Hehehe Gak apa kita udah sering terbalik Dari aku ke Kak Griselle terima kasih Ya udah selalu ada disini Hehehe Walaupun Kakak mungkin Kakak kok gak merasa gak peka sih orang peka banget juga Hehehe 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 Barang cerita. Iya Greci itu apa-apa tuh diem. Kan aku kepo ya dia kayak gimana ya sebenernya. Aku kepo. Eh kepo. Udah? Udah? Pokoknya terima kasih ya sudah menjadi teman dan sahabat yang terbaik. Semoga kita sama bareng-bareng terus ya. Nanti ya. Amin. Amin ya amin. Kok gitu? Amin. Makanya terima kasih untuk semuanya. Love you. Oke buat pesan untuk para fans dan harapan juga buat Gracie dari eh. Pesan untuk Gracie untuk para pendukung Gracie. Dari aku ke yang di layar dulu kali ya. Terima kasih semuanya. Gercep banget ini udah nyampe layar. Mantap. Nanti pamer ke mama masing-masing kayak. Mama aku. Masuk layar. Masuk teater. Ih. Terima kasih banyak ya atas supportnya. Merah-merah banget nih. Untuk yang udah datang kesini. Terima kasih banyak. Sudah menyempatkan waktu buat datang ke teater. Menurut aku semuanya. Oh. Oh Gracie. Don't cry. semangat Gracie semangat ibu-ibu ya pokoknya terima kasih banyak ya untuk segalanya aku yakin tanpa kalian itu aku disini susah banget tapi kalian tetap setia sama aku tetap nemenin aku agar sebelah aku juga mau dong peluk Gracie ya pokoknya terima kasih udah peduli sama aku sebegitu pedulinya sama aku udah oke lanjut lagi Gracie lanjut karena kalian udah peduli banget sama aku jangan lupa peduli sama kalian juga ya bisa ngomong hilang suaranya intinya aku sayang banget sama kalian kalian jangan jauh-jauh ya sini aja jangan ngoleng-ngoleng ya temenin aku terus ya ya enggak emang aku udah 17 ya terima kasih udah membuat hari spesial aku ini jadi lebih spesial karena ada kalian terus juga buat fanbase Gracie Lu terima kasih banyak ya buat proyek-proyekannya lucu banget aku ingat aku kemarin nonton video tronnya aku ada di layar di jalanan tapi terima kasih banyak untuk semua effortnya untuk semua usahanya cuma buat aku doang anak kecil 17 tahun ya pokoknya terima kasih banyak ya aku sebetulnya aku bingung ngerangkai kata-katanya gimana aku mau berterima kasihnya kayak gimana karena kalau aku bahkan kalau aku berterima kasih beberapa kalipun itu nggak akan cukup buat bales kebaikan kalian semua terima kasih juga ya untuk supportnya dan bantuannya sejauh ini selama aku di JKT48 semoga aku bisa banggain kalian ya kita bangga banget sama kamu Gracie kita bangga banget sama Gracie bangga terima kasih ya semuanya untuk kedepannya semoga semoga aku bisa menjadi kepribadian eh aku bisa menjadi pribadi semoga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi jauh lebih baik kepada ini amin supaya kalian juga bangga kalian juga senang dukung aku iya semoga ya amin terima kasih banyak semuanya jangan kesehatannya kalian aku tau kalian mungkin belakangan ini sibuk kursin projek kan atau ada yang dari luar kota juga terima kasih banyak udah dateng nanti pas pulangnya nanti-nanti di jalan kalau mau stay di Jakarta ayo ah tusuk terima kasih banyak ya untuk kedepannya mohon bantuan dan dukungannya selalu agar aku bisa mencapai garis finish pertama aku terima kasih semuanya semangat Gracie semangat Gracie semangat Gracie semangat Gracie semangat Gracie semangat Gracie oke Gracie apa mau ada tambahan lagi apa sudah cukup? harapnya harapnya buat Gracie sendiri teman-teman generasi 11 kan belum tadi baru sama Kak Grisel doang generasi 11 terima kasih terima kasih udah hadir disini udah hadir udah hadir di hidup aku udah jadi sahabat aku rumah aku pokoknya semuanya ya pokoknya terima kasih udah selalu ada disini udah selalu ada untuk aku udah selalu perhatian sama aku udah nanyain kayak Gracie kamu gak apa-apa aku gak apa-apa kok aku cuman emang beneran ya terima kasih udah care banget ya sama aku aku bersyukur banget punya teman-teman sahabat kayak kalian dan ketemunya JGT40 ya terima kasih banyak ya semuanya I love you again 11 like banget suaranya enggak kok cantik kok kok kamu selalu cantik bisa aja iya ya terima kasih ya 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 intinya aku sekarang bersyukur banget bersyukur banget dengan apapun keadaannya sekarang lagi keadaan sekarang iya makanya aku bersyukur banget atas semua yang terjadi sekarang bersyukur punya kalian semua bersyukur punya gen11 bisa bersyukur berada JGT40 sekarang ya semoga doa-doa yang oh iya terima kasih juga untuk ucapan dan doa-doanya untuk aku semoga doa yang terbaik juga untuk kalian ya amin jaga kesehatan semuanya udah terima kasih Hei Gracie Hei Gracie Hei Gracie Oke sekarang kita foto bareng dulu ya Oke Gracie mau Gracie kita foto sama temen-temen yang ada di zoom dulu ya Hei gen11 depan gen11 depan Ini ada yang mau join nih gen11 nih Masih rame ya gennya Gak ada mana sih? Ini udah mainnya Udah mainnya mici nih Udah mainnya mici itu Sini Oke bang Gen11 depan ya Iya gen11 Cici 150 ribu Aku kasih demi kamu Gracie Hei Gimana 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 Gini Gini nih Eh Bener gak Aku sendiri Hati-hati 71 Aku pengalaman 71 fotonya Gimana Gimana 123 Sekali lagi Sekali lagi 123 Yeay Baik Oke我們-balik 我们再次加 unknown Dua, tiga. Katrin, Katrin. Gracie mau ininya apa? Ngomongnya apa guys? Dua, tiga. Bentar bentar guys, Gracie lagi nanya. Ngomongnya apa guys? CCC 17. Gaya gimana? Gaya nya? CCC gak ke abis. Gaya nya Boleh klinci, boleh tujuh belas. Yuk naikin projectnya. Oke yuk. Seventeen lagu happy. Tiga. 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 Seventy. 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 Berarti kalau placingичan SiAP. Seventy. Bagus. Siap. Siap. Cici Cuit. Syisi. Satu, dua, tiga Sisi Sweet Seventeen Sekali lagi Sekali lagi Oh ya maaf lupa Satu, dua, tiga Sisi Sweet Seventeen Video Video Harus lebih semangat Semangat kan gak bergadang kan Makanya semangat kan Ayo Bang Jabib udah pegal Satu, dua, tiga Sisi Sweet Seventeen Terima kasih jasa badut kita Bang Jabib Bang Jabib udah boleh Makasih Silahkan Gracie Eh Sini, sini tengahnya Gracie Tengah kita berdua Maju ya Oke selesai sudah pertunjukan cara meminum Ramune Ramune Nono Mikata dan perayaan ulang tahun Gracie Hari ini telah selesai Meskipun pertunjukan hari ini telah berakhir Tapi kami harap Energi dan perasaan yang kami sampaikan hari ini Dapat memberikan energi semangat untuk menjalani hari esok Dan mohon dukungannya selalu untuk JKT48 Mohon dukungannya Mohon dukungannya Oke sekarang izinkan kami untuk mengucapkan salam sekali lagi Serbuk ya Serbuk ya Serbuk ya Serbuk ya Sembuk ya Serbuk ya Terima kasih Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Bye bye Terima kasih Suwaya Terima kasih Suwaya Terima kasih Alat Tantes Terima kasih Terima kasih Bye bye Nomor 2 juga Terima kasih 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 Thank you Bye bye Ya Thank you Thank you Thank you ya Bye Thank you ya Makasih 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 Semuanya Makasih 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 ya Makasih ya Apa? Makasih Dadah Makasih ya Makasih Bye 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 Makasih 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 banyak ya I love you Makasih Memang Makasih 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 Tunggu, eh dukung, dukung JKT48 terus ya Di setiap show-nya kami akan berjuang supaya bisa terus memberikan performance yang membuat kalian menjadi penuh semangat Nantikan terus schedule berikutnya dari JKT48 ya Dimohon bagi para penonton untuk langsung meninggalkan tempat duduk secara tertib Bagi para penonton yang memiliki tiket birthday to shot dan JKT48 dimohon menunggu di lobby teater dan ikuti arahan dari staff yang bertugas Semuanya selalu jaga kesehatannya Sampai jumpa di pertunjukan-pertunjukan berikutnya Aku Gureisi